Intro Pemain pipi jarum Ihsan Maulana Mustafa cukup lama tak terdengar kabarnya dari ajang turnamen Pulau Tangkis Internasional dan secara mengejutkan Ihsan memutuskan untuk bergabung ketimbang pelatihan Victor Axelsson yang berpusat di Dubai, Uni Emirat Arab Lantan pemain pelatnas PBBBS Iji Payung itu menunturkan bahwa keputusannya untuk terbang ke Dubai didapatkan setelah dia mendapat permintaan langsung dari pemain nomor 1 dunia itu Ihsan akan menjadi partner berlatih selama lebih kurang 3 pekan Habis dari sini, selesaikan saya langsung ke Dubai untuk latihan sama Victor Ya, latihan di sana bantu-bantu dia, kata Ihsan dikutip dari antara Pemain pipi jarum itu menceritakan bahwa kepindahannya ke Dubai bukan bersifat permanen sebab secara umum dia belum memiliki rencana untuk menghabiskan musim kompetisi 2023 Namun, sebagai langkah awal, dia akan memenuhi undangan Axelsson yang secara pribadi menghubunginya Axelsson meminta Ihsan untuk membantunya melakukan persiapan menghadapi kompetisi 2023 Tugas Ihsan adalah sebagai sepaling partner bersama pepuluh tangkis dunia lainnya Dia yang mengontak saya, waktu zaman masih main, sudah saling kenal dan berhubungan baik Dia orangnya ramah juga, waktu itu dia tanya kenapa saya tidak pernah muncul Saya jawab karena sudah banyak sakit dan tidak main, ucap Ihsan Selesai menanyakan kabar dan mengobrol soal pribadi, Axelsson pun menawarkan Ihsan untuk datang ke tim pelatihan di Dubai untuk bergabung Tak butuh waktu lama, Ihsan langsung mengiakan permintaan tersebut Ya, di sana sekitar 3 mingguan lah, habis ke dunas langsung ke Dubai sampai Januari Dia akan mau persiapan untuk Malaysia Open Menurut saya, Victor masih kekurangan teman latihan Makanya, dia panggil saya, Lokian Yeo, serta yang lain-lain juga, Ucap Ihsan Berdasarkan informasi yang Ihsan berikan, paling tidak ada 2 pemain lain yang akan bertolak ke Dubai Selain duara dunia 2021, Lokian Yeo masih ada pelan yang asal Kanada Ya, buat bentar hafaz, tinggalkan jajak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Serta dukung untuk channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe Lalu nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini Terima kasih telah menonton!